Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bahkan bahas tentang editing video selama ini pakai aplikasi apa kalau kalian bertanya tentang hal tersebut dari channel komputer HP kita akan jawab dalam video kita kali ini nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalkan subscribe dan like video ini dan aktifkan tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel komputer HP ini ya ya meskipun disini saya punya banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk video editing kalian bisa cek di bagian ini ya video editor ini saya punya setidaknya empat aplikasi yaitu Filmora Wondershare kemudian Camtasia Adobe Premiere Pro iMovie saya enggak punya Final Cut Pro dari keempat ini yang paling sering saya gunakan karena ringkasnya banyak waktu juga untuk bikin video untuk Adobe Premiere Pro jarang banget iMovie juga agak sedikit jarang yang paling sering adalah dengan Filmora Wondershare dan juga Camtasia nah dari Filmora ini lebih banyak saya gunakan untuk bikin efek-efek atau sejenisnya kemudian untuk Camtasia itu jauh lebih sering mungkin rata-rata untuk video yang record screen itu saya menggunakan Camtasia tapi dalam video kita kali ini ini saya pakai Filmora Wondershare untuk melakukan recording PC screen kalau di Filmora Wondershare nah disini kita akan tunjukkan yaitu aplikasi Camtasia Studio jadi rata-rata video yang yang saya buat di channel ini adalah menggunakan Camtasia Studio untuk melakukan editingnya ya karena simpel banget kan juga bisa menggunakan Camtasia Studio tapi kalau kalian pengen upgrade lebih baik mana saya lebih mensarankan kalian lebih baik pelajari yang Filmora Wondershare karena fitur dari Filmora dan juga Camtasia itu menurut saya lebih banyak di Filmora daripada di Camtasia kalau dari Camtasia sendiri yang selama ini saya gunakan ya tampilannya kayak gini kalau kita jalankan nanti akan ada tampilan sekilas seperti ini ya tampilannya ya cuman new project new recording open project dan sebagainya kalian bisa ketikkan di Google dengan kata kunci Camtasia nantikan bisa download ini ada licensenya ya nggak gratis dan ada free trial kalau kalian mau coba kalau kita coba di sini ada new recording kalau recording ya merekod layar jadikan bisa ngomong sambil jarakin mouse nanti bisa kalian edit kita coba di sini new recording sebagai contoh saja kita record seperti ini nah disini langsung melakukan proses recording dengan menggunakan Camtasia misalkan saja kita coba cari gambar nah kalau sudah misalkan saja seperti ini ya Nah kalau sudah tinggal kalian klik saja di sini di sini ada pilihan stop recording pada saat kalian stop recording seperti ini nanti dia akan langsung buka Camtasia studio jadi Camtasia itu ada dua versi yaitu Camtasia recorder untuk melakukan recording kemudian yang kedua adalah Camtasia studio untuk melakukan editing seperti ini tampilannya ya sekilas seperti ini mungkin agak sedikit beda kalau kalian menggunakan di Windows ataupun di versi lainnya kalau ini saya yang saya gunakan ini adalah versi Camtasia versi 3 ya Camtasia 3 kemudian di sini bisa menambahkan lainnya juga menambahkan dari media atau dari Google Drive kemudian di sini ada Transition Behavior Animation kursor effect nah ini yang biasa saya tambahkan di sini kita bisa memecah antara video dan juga audio tinggal kita pecah seperti ini kemudian di bagian ini bisa kita tambahkan kursor highlight tinggal kita drag and drop seperti ini kemudian di sini kita bisa atur warnanya misalkan kita atur warna hijau juga bisa kita kita atur warna custom juga bisa kita atur warna hijau saja misalkan sebagai contoh ya di sini kemudian kita juga bisa atur untuk ukurannya bisa kita berbesar seperti ini kita perkecil atau warnanya kita perkecil juga bisa dan transparansinya bisa kita atur juga jadi ketika kita gerakkan dia bakalan ada warna seperti ini kalian bisa perhatikan kan seperti ini karena di sini juga kita bisa menambahkan voice over atau voice narration kalau di sini misalkan saja ada kesalahan kalimat atau kalian ingin menjelaskan sesuatu tinggal kalian tambahkan saja dengan voice narration di sini kita juga bisa menghilangkan yang namanya dengan green screen dan itu sudah pernah saya lakukan dan sudah pernah saya tunjukkan di video-video sebelumnya kalian tinggal cari saja nah sesimpel ini jadi selama ini saya yang membuat video yang ada di channel ini ya menggunakan Camtasia ini Camtasia studio tanpa kalian recorder pakai Camtasia juga bisa kalian lakukan tinggal kalian import saja file mp4.mov juga bisa kalian import di sini MPEG dan lain sebagainya juga bisa kalian import di sini tinggal kalian lakukan editing dan lain sebagainya dan untuk propertiesnya ada di sebelah kanan jadi setiap ini ada di sebelah kanan kalau ini kan beda ini video kemudian ini audio jadi selama ini kalau kalian bertanya-tanya pakai software apa bang untuk editing videonya saya jawab lebih sering pakai Camtasia ya meskipun untuk Filmora iMovie Premiere Pro ya memang pernah cuman nggak terlalu sering kalau yang paling sering yang menggunakan Camtasia studio ini jadi kita nggak harus pakai software yang jelimet untuk membuat sebuah video jadi intinya kita bikin atau pakai aplikasi yang mungkin lebih nyaman dan lebih cepat untuk prosesnya karena untuk Camtasia ini nggak perlu spek tinggi kalau untuk Adobe Premiere dan juga untuk iMovie kan perlu spek yang agak tinggi sedangkan untuk Filmora juga agak sedikit tinggi ya yang paling rendah adalah untuk Camtasia jadi kalau kalian mau coba-coba bikin video atau editing kan bisa memanfaatkan aplikasi Camtasia ini karena untuk spesifikasinya juga nggak terlalu butuh spek tinggi untuk ngedit di aplikasi Camtasia ini Oke sekilas seperti itu semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share dan sampai jumpa di next video selamat menikmati